selamat menikmati di dalam kasus ini kuat ma'aruk skenario kalian sangat hebat sangat luar biasa saya lihat di dalam kasus ini kalian mengetahui semua bahkan menginginkan daripada kematian anakku jadi kamu sama atasanmu perdi sambo dan putri sangat-sangat luar biasa skenario nya kebohongan kebohongan disini kalian minta maaf sesudah anakku hampir 5 bulan tewas di tangan kalian semua sungguh luar biasa kalian sebagai manusia yang memiliki hati nurani kita sama-sama ciptaan Tuhan kok tapi kok sekarang ada kesadaran kamu meminta kemaaf meminta kemaaf kepada ibu ibunya daripada Yosua yang kalian sudah bunuh itu ya sangat sadisnya sangat kecilnya perbuatan kalian segerombolan kalian di rumah bapak itu menghabisinya wanaku dengan sadis tanpa memberikan satu pun pertolongan buat anakku kalian yang tahu di dalam ini semua kejahatan apa yang kalian tutupin saya ulangi lagi kejahatan apa yang kalian tutupin disini bersama atasanmu itu sama si PCMU itu jadi tolong jujur kamu sudah mengatakan maaf tadi maaf tidak ada hanya di bibir ya maaf itu mohon pengampunan kepada Tuhan jadi saya sebagai orang tua yang sudah kalian hancurkan harapan anakku yang sudah hancurkan kebanggaan aku yang melahirkan anakku yang sudah kuajari selalu hormat kepada orang jangan suka membuat kesalahan kepada orang saya selalu mengajari anakku agar selalu rukun dan saya selalu bertanya kepada anakku dan memberi nasehat mohon anakku ya dimanapun kamu merantau biar kamu aman dan baik harus baik kepada orang di sekitarmu terlebih kamu satu rumah satu rumah satu atasan saya sangat-sangat heran dalam peran ini kalau saya lihat ya di berita ini baru aku sadar dan shock trauma saya yang sangat berat saya gak mengikuti selama ini di kasus ini baru ini aku diberikan Tuhan kemampuan di dalam kasus pembunuhan anakku ini yang harus membuat di tangan sebanyak orang di rumah berdi sambo dan putri atasannya yang saya harus memberikan perlindungan buat anakku jadi ada apa di dalam ini semuanya tolong ya tolong minta tolong karena kalian punya ibu juga punya keluarga juga dan punya keturunan juga agar jangan hidup kalian sia-sia dan mata kalian yang sudah dikasih Tuhan jangan tidak berguna kalian punya mata punya hati yang tidak berguna dan sia-sia dengan kematian yang kalian inginkan kematian anakku jadi kata muhaaf itu jangan hanya di bibir seperti perdi sambo dan putri hanya di bibir kata maafnya berikan itu dari hati nuranimu yang sangat dalam berikan itu di depan Tuhan Tuhan maha mengetahui Tuhan maha melihat dan Tuhan maha mendengar di setiap cerita sangis anakku anakku satu-satunya sebanyak itu kalian di rumah itu aduh luar biasa dimana di kalian hewan aja mati hewan aja mati pasti mendapatkan pertolongan ini kalian manusia yang dicintakan Tuhan normal punya mata punya hati tapi satu pun kalian diri apa di sambo itu mengiklusi sekenario atasanku itu dan putrimu yang kau banggakan itu ada apa kamu dengan si putri itu kuat ma'arup ada apa siapa kamu di dalam itu siapanya si putri sampai kamu sampai kamu mendesat mengatur si putri sayang orang kecil aja tidak dipormonekan orang lain di rumah mengatur apalagi kepada istri yang bukan istri kita ini ingat ya dicamkan dalam-dalam camkan dalam-dalam bagaimanapun pintar di atasanku itu membuat si kenario Tuhan akan melihat kami disini taksi 12 orang memang kami orang lemah tapi kami yakin di hadapan Tuhan kami akan diperhitungkan kami menuntuk ketidakadalian ini dan kami mohon kepada Pak Hakim dan Pak Jaksa berikan kami keadilan yang seadilah di dunia hanya itulah harapan kami karena kami percaya Pak Hakim adalah wali Tuhan buat kami orang yang lemah karena satu pun diantara rumah berdisambu itu tidak mempunyai hati nurani tidak satu pun diantara mereka mereka selalu bersikenario sekenario kebohongan demi kebohongan jadi kepada penasehat hukum kuat ma'ar saya juga memohon Bapak Bapak sebagai penasehat hukum tolong diselidiki ini kuat ma'aruf ini sebenarnya maukah berkata jujur jangan hanya berkata ma'af jangan hanya berkata ma'af kalau ma'af di bibir gampang seribu kali di atas seribu sekali bisa disebutkan dalam setiap menit tapi buktikan kata ma'afmu itu terlebih di hadapan Tuhan kalau anakku yang kalian inginkan kematiannya itu sudah berakhir sudah berakhir sudah puaskah kalian dengan kematian anakku itu bersama-sama kalian berkelompotan jadi ada apa di dalamnya ini yang tersembunyi kejahatan apa yang tersembunyi itu mohon maaf yang mulia mungkin saya sangat panjang disinilah saya bisa meluapkan bagaimana hancurnya diku disinilah saya bisa berketemu dengan si buak ma'aruf yang begitu besar perannya bersama bu putri membangun membunuh anakku yang merumus begitu juga dengan si Riki Rijal bagaimana sikap kamu patriot sebagai anggota polisi sumpah yang kamu sudah lakukan di depan hakim dan di hadapan Tuhan jadi sebagai ibu kamu juga punya ibu punya anak punya keturunan apa yang kita tuai apa yang kita tabur apa yang kita tanam suatu saat nantinya akan kita tuai jadi kalau kamu sudah minta maaf disini mohon berkata jujur berkata jujur berkata jujur jangan ikuti skenario skenario pembohongan jadi jangan saya minta jangan hanya di mulut ya mulut ini gampang mulut itu adalah harimau yang mendekam dirimu sendiri jadi mohon berkata jujur itu terima kasih pak hakim terima kasih baik begitulah tangkapan dari kual kual bapak mau ada bicarakan pak silahkan 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 pak coba saudara ceritakan bagaimana awalnya saudara mendengar bahwa peristiwa saat anak saudara menyatakan telah meninggal yang saya dengar yang saya dengar pertama sekali bahwa anak saya Al-Makhum Joshua telah meninggal dunia ada kabar dari anak saya yang paling bungsu Maharyaja Rizki menelpon kakaknya anak saya yang paling tua Junior 3 pada saat itu kami berada di Padang Sedempuan tujuannya di sana untuk melakukan jiarah ke tempat orang tua saya ataupun mama saya tepatnya waktu itu kami mendapat kabar bahwa Joshua Al-Makhum telah meninggal dunia kurang lebih setengah sepuluh malam pada tanggal 8 pada tanggal 8 Juli oke lanjutkan sesudah anak kami Yudi mendapatkan kabar bahwa Joshua telah meninggal dunia langsung anak saya ini memberitakan sama kami bahwa Joshua telah meninggal dunia di rumah kita Joshua ini dipanggil dengan panggilan si hari-hari prian jadi pada waktu anak kita ini si Yuni menerima panggilan telepon dari adiknya si Reja dia dalam keadaan menangis saya pada waktu itu menanyakan kenapa menangis kak langsung terus menangis dengan terbata-bata dia memutarakan bahwa adik adik meninggal pak adik yang mana adik mudi Jakarta kan dua adik prian pak meninggal langsung kami tersentak semuanya keluarga besar yang ada di padang sedimpuan terutama istri saya pada saat itu langsung histeris mengerit-gerit bahwa ada kabar begitu sesudah begitu agak reda kami langsung melakukan pada malam itu ke tempat makam mamak saya untuk mengadakan berjarah sesudah kami pulang dari sana kami berembuk keluarga di padang sedimpuan bahwasannya keluarga yang sedimpuan mengatakan kalau boleh dimakamkan di sana saya bilang sama saya bilang sama keluarga di sana saya tanya dulu istri saya soalnya istri saya ini adalah yang melahirkan saya tanya istri saya pada waktu itu langsung istri saya mengutarakan bahwa almarhum dimakamkan di Jambi pada malam itulah kami langsung bertolak ke Jambi tapi dengan sendirinya saya utarakan di situ bahwa saya tidak bisa untuk menyitir lagi ke Jambi soalnya kami berangkat dari Jambi saya menyitir sendiri jadi kami mencarikan tetangga saudara saya yang di Padang Sudimpuan untuk membantu kami menantar ke Jambi yaitu marganya Marga Hasiduan namanya saya lupa pada dini hari kami langsung bertolak ke Padang Sudimpuan dengan jarak tempur dari Padang Sudimpuan ke Jambi kurang lebih 20 jam secara normal kami sampai di Jambi pada tanggal 9 tanggal 9 Juli 2022 pukul 22.30 kami sampai di komplek rumah perumahan guru SD 74 Sumai Bahar Jambi di halaman rumah ini sudah saya lihat begitu tenda-tenda sudah berdiri orang yang melayat sudah begitu padat di situ kami masuk ke rumah peti jenajah sudah ada di rumah di rumah di ruangan di ruangan tengah sepontan kami merasa sangat bersedih menjerit menangis dan semualah kedukaan itu terasa di kami yang baru datang apalagi istri saya selalu menjerit sepanjang jalan hingga sampai ke rumah kami disana kami dapati sudah ada pada waktu itu saya belum memperhatikan pertama sekali bahwa itu namanya Pak Leonardo soalnya kami dalam keadaan buka yang begitu dalam jadi keluar yang disana langsung meredakan saya dalam tangisan sesudah saya agak reda datanglah itu Pak Leonardo Simatupang Simatupang berpangkat kombes menyoldorkan secara kertas yaitu kertas penyerahan cerah terima jenajah untuk disuruh ditanda tangani pada saat itu saya tidak mau langsung menandatangani langsung saya bilang sama Pak Leonardo Simatupang ini surat apa Pak ini surat cerah terima jenajah saya sanggah waktu itu bagaimana Pak saya mau menandatangani surat penyerahan jenajah ini isi peti jenajah ini saya belum tahu anak saya apa bukan pada waktu itulah kami agak lama bernegosiasi ataupun beradu argumen itu sama Pak Leonardo bermacam-macam dengan alasan bahwasannya peti jenajah tidak boleh dibuka jadi saya bilang kalau peti jenajah tidak dibuka saya tidak mau menandatangani Pak soalnya isi peti jenajah ini saya belum tahu anak saya apa bukan kalau anak saya isinya ya mending kalau bukan anak saya nanti bisa-bisa saya yang celaka ataupun masuk penjara yang penting dibuka dulu peti jenajah saya lihat isinya anak saya apa bukan jadi begitu lama kami bergenisasi istri saya pun sampai mohon-mohon waktu itu untuk dibuka peti jenajah dengan sendirinya Pak Leonardo sampai menunjukkan lagi surat isum dari rumah sakit ada 4 item itu surat yang ditunjukkannya sama kami dengan sendirinya juga Pak Leonardo lama-kelamaan dia mengizinkan dibuka tapi dibuka itu peti jenajah tidak boleh keseluruhan hanya sebatas dada dengan alasan itu jenajah sudah di formalin dan dipisum nanti formalinnya tidak berguna lagi jadi diizinkan kami membuka saya buka sendiri saya buka plastiknya dibantu keluarga yang disana ada itu dari kota Jandi keponaan saya namanya itu jenajah selamat menikmati